Pesanti di seputar Bandung Raya Malam, pemirsa ribuan masa dari pihak pro dan kontra kebijakan Bupati Cianjur Irfan Rifano Muhtar menggelar aksi secara bersamaan di Jalan Raya Abdullah Bin Nuh Rabu Siang. Kedua kubu berniat memasuki area gedung DPRD Kabupaten Cianjur. Namun, aparat kepolisian menghadang kedua kubu yang berada di sisi arah berlawanan. Ribuan masa kontra Bupati dari Koalisi Ulama dan Umat atau Komat berdiri di sebelah selatan jalan dekat dengan gedung DPRD Kabupaten Cianjur. Sementara ribuan masa pro Bupati Cianjur yang menamakan diri Fronsugih Mukti berdiri di sebelah utara jalan. Untuk menghindari terjadinya bentrok, aksi dari kedua kubu ini mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian dan TNI. Dalam aksinya, masa komat kontra Bupati mendesak kepada anggota legislatif Kabupaten Cianjur agar penandatanganan usulan hak anggot untuk melengsarkan Bupati Cianjur, Irfan Rifano Muhtar. Sementara sudah ada tiga fraksi yang menyetujui hak anggot tersebut, yakni fraksi PKS, Gerindra, dan Hanura. Dan pihak masa aksi komat akan terus menggelar aksi demo apabila tuntutannya belum dipenuhi. Demo tandingan. Di sini kita mengawal seorang masyarakat. Kenapa harus mengeluarkan lagi dia demo tandingan? Apakah itu perintah Bupati? Apakah tidak? Saya enggak ngerti. Yang jelas, Cianjur saya bilang udah buk-bruk-bruk begini. Kita datang baik-baik, prosedur kita tempuh. Tetapi malah ada perlawanan dari pihak pemerintah sendiri. Bukannya disambut. Dari titik lokasi yang berlawanan, masa aksi dari Prabu Bupati yang mengatasnamakan Frons Sugih Mukti, mendukung penuh terhadap kinerja Bupati Cianjur, Irfan Rifano Muhtar. Dan meminta masyarakat Cianjur tidak termakan berita bohong tentang kepemimpinan buruk Bupati Cianjur. Selain itu, tuntutan masa Frons Sugih Mukti meminta DPRD Cianjur tidak gampang terbawa berita fitnah dari sekelompok massa yang ingin menjatuhkan Bupati Cianjur dengan menggunakan hak angket.